Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa channel kembali kita kunjung ke peternak sapi ini breeding sapi nanti kita ngobrol ngobrol-ngobrol ini ada Merburu Kretek anaknya ada dua indukan sama dua pedet jadi kita ngobrol-ngobrol sama mamas ya Mas dengan Mas siapa Mas Mas selamat Mas selamat ya kabar sehat mas rokok rokok mas iya aku yang rokok gimbol-ngobrol terokeh nah sapinya bagus-bagus ini babanya gede-gede semua dapat dari mana nih Mas babanya bagus-bagus seperti ini kalau dari awalnya dari Dona Rom awalnya awalnya berapa ini langsung beli dua babon beli pertama satu satu ini awalan-awalan terus berjalannya waktu kurang lebih dua tahun beranak itu anak pertama pertama terus anak keduanya yang mana Mas anak yang keduanya dijual sudah jual anak yang ketiga ini anak ketiga ini ya yang ketiga ya terus yang satu ini ini anak induan itu anak induan yang itu ya perempuan apa laki mas laki-laki yang ini laki-laki anaknya kalau yang ini perempuan perempuan jadi berapa tahun tadi kurang lebih berjalannya dua tahun dua tahun ya dua tahun lebih dua tahun lebih dua tahun lebih dua tahun lebih sudah dapat berapa ekor tiga mes dua tahun kurang lebih tiga lah jual ya 343 yang yang ini babon ini ya ini eh itu ya sudah tahun kan ya keluar lagi dijual dijual war lagi ini Hai masa dua tahunan memang ini waktu itu sudah sudah hamil waktu beli sudah sudah hamil ya habis Hai dua tahun ternak bisa dapat Hai makan kita nggak dijual awalnya itu bahwa Oh yang awalnya itu enggak kita jual ya Iya maka dia bisa dapat segini ya berarti berarti sampai ini ternak sudah sekitar tiga tahun-tahun ya Mas tahun-tahun bukan dua tahun Mas tapi kan kalau dibilang yang ini Oh ya iya tambah ini sebab yang ini aja sudah beranak tinggal kan ya Iya tiga tahun kalau hidup simpat kalau hidup kalau hidup empat empat tahun yang satunya kita teledor lah bisa dibilang teledor yang waktu ngelahirin itu kan bungkus Iya kita enggak 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 ya enggak lah kita tinggalin kata orang Jawa kan dibiarkan nanti keluar Iya taunya kalau bungkus itu kan harus kita buka dulu bungkusan bisa dibisa dibilang disesarlah disesari ya kita tunggu kelamaan pas kita dikasih tahu orang suruh nyari dokter dikeluarin udah enggak ada harapan lagi harapan Oh seperti itu yang itu yang itu juga kayak gitu juga itu bisa dibilang belum cukup umur lah kalau yang sana itu belum cukup umur masuk belum cukup umurnya Mas 7 bulan udah keluar sudah lahir dah lahir hidup itu itu awalnya tapi nggak bisa berdiri awalnya terus maka dia bisa berdiri gimana cerita belum nyampe berdiri mungkin dia ada kehabisan napas karena enggak minum kita coba kasih minum susu formula itu kan kata mantri hewan duka kasih formula enggak bisa enggak bisa gimana maksudnya ya intinya dosisnya ukuran manusia sama hewan beda gitu Iya kalau ukuran manusia berapa nah ukuran hewan kalau hewannya intinya katanya sih kurang lebihnya kalau satu hari itu cuma satu gelas lah mungkin ya Iya kita kasih satu ember enaknya overdosis overdosis tapi Alhamdulillah dia hidup udah punya anak ya Mas ya bersyukurnya disitu jadi ini ngelahirkan Mbak Mbak Bon yang bisa yang sana itu usia 7 bulan kandungannya kandungan 7 bulan Alhamdulillah selamat sekarang sudah nambah lagi Nah kalau yang lain ini lahirnya cukup semua Bang enggak mas usianya mas cukup cukup semua yang ini waktu habis lebaran dia tungguin dari mulai jam 11 sampai subuh enggak keluar kita tinggal tidur udah keluar sudah keluar berarti dia tidak mau ditunggu ya kalau yang ini menarik Pak kalau ini narik ya Hai menarik ini yang narik siapa mantri atau kesampaian sendiri sama ini mantri-mantri yang nariknya ya anaknya besar Wadi ya Iya waktu itu ya kalau yang ini enggak pernah narik-narik kalau yang babon satu ini enggak normal semua normal semua nah ini teman-teman kalau masih timur rejeki walaupun dia usia 7 bulan ya sapinya juga masih tetap hidup sehat sekarang normal ya Mas ya enggak enggak pincang-pincang enggak mas Hai normal betul normal ya makan juga lahap ya Hai pakannya nih apa-apa saja yang dikasih Mas selain dari daun-daun singkong ini Hai amin Pak damen damen terus ada gelagah ya nggak akan tumbuhnya lama Oh gelagah tumbuhnya lama ya berapa lama Mas kalau manen mungkin secara ini dua bulan sekalilah dua bulan sekali manen manen Hai nandam gelagah banyak sampai banyak-banyak yang nimpal kandang ini tuh oh istrinya mana eh mbak-mbak coba lambaikan tangan sih lagi ngapa itu mbak itu lagi ngemasi kotoran sapi ya letong-letong dibawa ke ladang dibawa ke ladang untuk ladang sendiri atau jual Mas ladang sendirilah ladang sendiri ya lebar Mas salah seberapa pak untuk nanam apa itu Bogol bonggol singkong barusan nyabut singkong nih berarti udah panen ya Enggak kerja Oh kerja wet dan tetap pikir panennya dewe lucu juga sampea nah cara nimpalnya ini dalam sari berapa kali Mas dua kali dua kali ya kalau lagi mod lagi mod kalau nggak mod dua hari sekali dua hari sekali jadi cara sampai ngurus ini gimana sih ya kalau pagi dikasih minum kalau siang dikasih apa itu singkong campuran singkong ya bisa dilihat nih mana Mas ya Oh cuman digitu-gituin aja ya enggak enggak di ini Mas awas kena ini sapinya Mas Oh cuman digituin dia langsung makan bukan dikasih dicampurin dalam air gitu ya kasih air kasih juga ya kalau siang lagi kalau pagi enggak kalau pagi enggak Hai tapi enggak apa-apa ya Mas ya Alhamdulillah nah ini teman-teman kalau disini rata-rata nyompor pakai eh singkong pakai singkong jadi memang sudah biasa tapi jangan coba-coba Mas kalau kita untuk Hai sahabat-sahabat dari Indonesia channel nggak usah kita tiru-tiru adegan ini adegan ini sangat berbahaya bagi sapi ini kita sapinya memang sudah terbiasa Mas siapa tadi mas selamat mas selamat wajar sebab apa namanya aja selamat jadi sapinya juga ikut selamat juga hahaha nah itu diri dia Mas kasih juga gimnas Hai jangan ini Mas nanti pada kaya diri Mas yang lain wih gede-gede juga ya singkong singkong Thailand tuh Mas bukan apa itu kalau disini belanya itu Oh singkong Andira ini Andira semua ya nggak ada yang Thailand nggak ada ya itu nanam sendiri atau kita ngambil di tempat orang Mas ngambil ya nggak 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 beli ya bawon ya kita bawon sambil kita kerja kita juga dapat untuk pakan sapi tetapi dikit-dikit aja berarti ya saya ngasih ya Mas ya Wih ya ini jadi di setiap ini di dalamnya ada ini ya ada singkong semua ya ada nah ini sahabat-sahabat dan salam-salam ngarit cara ngasih seperti ini aja berarti nggak dicompor ya Mas ya kompor kalau siang kalau siang kompor kalau sore enggak kira-kira nih Mas di udah dikasih seperti ini apa nggak emang-emang Mas untuk komporan besok enggak lah enggak ya enggak tapi sendiri Mas ya kalau ngasih sapi saya emang-emang emang-emang mas wih kesel ya no apa yang perlu disampaikan dengan salam-salam ngarit dan satu hobi Mas silahkan Mas ojo patah semangat semangat terus ojo patah semangat semangat terus-terus cukup itu elak pakai banyak kata-kata kenapa Mas sudah kehabisan kata atau bagaimana Mas kayaknya iya kayaknya iya ya kenapa kok bisa kehabisan kata Mas jarang sih Pak jarang bisa tinggalkan tapi di neki di shoting loh ikhlas kan Mas Hai coba kasih tips sedikit sih cara-cara sampe yang ngurus sapi nih dari mananya nih ya dari mana aja masalah mandiin sapi gimana ceritanya nih kok sapinya nggak pernah dimandiin pertama awak ya capek Pak kalau mau mandiin mandi buat badan sendiri aja kadang malam dan kita kerjanya tuh di ladang Iya kan bangunnya aja tuh pagi udah pagi berangkat dan tidur imah pulangnya agak siangan biasanya masih biasa sampai maghrib ya kalau waktu hari libur ya kalau hari-hari hari besarlah intinya hatinya mandi kalau enggak ya enggak kalau semut-emutnya aja lah kok semutnya aja kalau agak ingin mandiin sapi ya mandiin sapi kalau enggak jadi bilang dari keluar sampai dijual belum tentu dimandiin berarti jujur bener sampai Mas kenyataannya masih ya lagi senang bisa bilang seminggu sekali ya dimandiin lagi seneng seminggu sekali ya Hai jadi yang urus ini sampai sama orang rumah aja air seninya dimanfaatkan enggak 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 ya langsung aja campur sama letong itu ya langsung ya baik Mas terima kasih banyak saya sudah diizinin untuk ngereview kandang kandang ini ukuran berapa sih kalau kandang ukuran 8 musuh 686 ya habis berapa Mas dananya Mas kau buat kayak gini Mas 15.000 ya sama bentengnya juga ya sekitar lima belasan ya siapa tahu nanti kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita nanya kandang punya Maslamat itu bagus sekitar habis berapa sih biaya dengan jadi sudah diutarakan sama Maslamat kan mereka sudah tahu enggak perlu tanya lagi yang disitu mereka cukup nonton senyum manisnya ya Maslamat itu loh Indonesia banget aku ngopo desa-dus benda jenengnya salam ngarit Mas hahaha yaudu ngarit nek sampai narap tak takon kayaknya nganggudasi ya aku juga kaget loh Mas baiklah terima kasih banyak saya airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaudu ngarit yaudu ngarit yaudu yaudu ngarit yaudu d